Pedang kayu harum, jilid 41. Wah-wah-wah, bocah itu hebat si kakek jembel berjingkrak-jingkrak gembira sekali. Tosu tukang sembelih babi dengan goloknya itu takkan menang. Diam-diam Lian Chi Seng Jin menjadi mendongkol juga kepada Tian Te Sem Lomo, apalagi kepada si kakek jembel itu. Mereka adalah golongan ciampu yang berkedudukan tinggi dan diaharapkan akan turun tangan meredakan kekacauan, akan tetapi kakek itu malah berjingkrak-jingkrak memuji si pemuda Siaw Lin Pai, seolah-olah merasa girang melihat pihak yang membelanya menderita kekalahan. Sambil mengeluarkan seruan keras, bekas tokoh Kun Lun Pai ini lalu meloncat ke depan. Pedangnya telah terhunus, ada pun terjangannya hebat ketika dia menusuk ke arah dada Chong San Keringge. Pedang itu terpental ketika tertangkis pensil hitam. Tian Itosu telah menerjang kembali dengan goloknya dan sekarang Chong San dikeroyok dua. Pemuda ini menjadi mendongkol sekali. Tak disangkanya bahwa dalam mengejar musuh besarnya, dia malah bentrok dengan tokoh-tokoh dari partai besar seperti Kun Lun Pai dan Tia Chiang Pang, padahal menurut patut, tokoh-tokoh partai besar itu mestinya membantu dia menghadapi angkiam butek yang jahat. Dengan marah dia lalu menggerakkan kedua pensilnya sedemikian rupa sehingga Lian Chi Seng Jin dan Tian Itosu yang diserang totokan maut pada jalan darah mereka berseru keras dan meloncat mundur. Sementara itu, Sianti Seng Jin juga sudah melompat maju. Akan tetapi pada saat itu, terdengar seruan halus berwibawa dari Cui Im, mundur semua. Biar aku memberi hajaran kepada bocah ini. Bayangan merah berkelebat didahului angin pukulan dasyat menyambar ke arah Chong San pada waktu tiga orang pengeroyoknya termasuk Sianti Seng Jin mundur dan minggir mendengar seruan Cui Im. Pukulan Seng Kang yang dilontarkan Cui Im hebat bukan main. Chong San yang belum pernah bertanding mati-matian melawan wanita itu menangkis dan dia terjengkang. Untung dia segera menekan lantai dengan sikunya dan tubuhnya sudah meloncat bangun lagi sambil menggerakkan kedua pensilnya. Kering-kering-kering. Sinar merah dari jarum-jarum merah Cui Im semuanya runtuh terpukul sepasang pensil. Pemuda itu sudah meloncat bangun dan memandang Cui Im dengan marah. Ia maklum akan kelihayan wanita itu dan tadipun hampir saja dia celaka. Wah, kiranya nona pengantin benar-benar hebat. Sekarang baru ramai kakek jembel itu berseru. Sekali ini dia benar-benar memuji karena maklum bahwa tingkat kepandayan angkiambutek benar-benar hebat. Kalau tadinya tiga orang iblis ketua ini kepingin sekali menantang dan menggempur Chong San untuk menguji kepandayan tokoh muda Siauling Pai yang lihai itu, kini mereka pun ingin sekali mencoba kesaktian Cui Im. Tiba-tiba terdengar pekik seorang pelayan wanita berlari keluar, celaka. To An Yeo, kamar To An Yeo sudah dibongkar orang. Apa tanda seru mendengar ini, Cui Im langsung membalikan tubuh dan lari meninggalkan Chong San untuk memeriksa kamarnya. Melihat ini, Lian Chi Seng Jin, Sian Ti Seng Jin dan Tian Ito Su telah maju lagi mengeroyok Chong San. Dan sementara itu, kakek jembel yang sudah tidak dapat menahan nafsunya ingin bertanding, tiba-tiba tertawa bergelak, tubuhnya melayang ke udara dan bagaikan seekor burung dia menerkam kepala Chong San Duk. Ayiaaa... Tubuh kakek itu mencelat kembali ke belakang di mana dia hingga di atas lantai dengan kedua matu, terbelalak memandang pada seorang pemuda bermuka hitam boh peng yang berpakaian longgar seperti pakaian pendekta yang tadi menyambut tubuhnya di udara dan mendorongnya kembali ke tempatnya. Hampir ia tidak percaya bahwa yang telah menolak tubuhnya tadi adalah pemuda Bopeng itu Kakek yang tadinya banyak bicara dan suka ketawa itu kini hanya terbelalak memandang dengan muka melongong Apakah kita sedang mimpi ia berkata kepada dua orang saudaranya Muncul tokoh siau limpai dan nona pengantin yang hebat Kemudian bocah Bopeng ini Bagaimana dunia sekarang bisa penuh dengan orang-orang muda sakti yang berkeliaran? Pemuda Muka Bopeng itu melayang turun Begitu kaki tangannya bergerak, golok Tianit Tosu terlempar Pedang Lian Chi Seng Jin dan Sianti Seng Jin terpental ke belakang Adapun tubuh mereka terhuyung-huyung Lian Chi Seng Jin, apakah engkau masih belum sadar dari kesesatanmu? Berkata pemuda Muka Bopeng sambil meraba mukanya sehingga terbukalah kedok karat tipis dan tampak mukanya yang asli Keng Hong Keparat, kau pemuda busuk, di mana-mana menimbulkan kekacauan Lian Chi Seng Jin berseru memaki Hem, ingatlah akan perbuatanmu sendiri Lupakah kau akan nona tanhun gue yang kau perkosa di dalam hutan? Apa tanda seru Lian Chi Seng Jin menjadi pucat wajahnya? Sute, benarkah itu Sianti Seng Jin memandang sutenya dengan metel, tajam? Tidak Eh, haha, aku, Lian Chi Seng Jin tergagap Lian Chi Seng Jin, sesudah engkau berani menjadi sancu di Funiusan, apakah engkau tetap menjadi pengecut? Seorang jantan telah berani berbuat tentu berani pula mengakui perbuatannya Engkau memperkosa nona tan. Muka Lian Chi Seng Jin menjadi merah dan matanya melotot Benar. Habis engkau mau apa? Mau menghajarmu Keng Hang berteriak Tangan kirinya langsung memukul dengan jari tangan terbuka ke arah perut ketua atau kepala di Funiusan itu Kalau pukulan ini mengenai sasaran tentu perut itu akan pecah dan agaknya Lian Chi Seng Jin tak dapat mengelak lagi Ges! Pukulan Sim Kang tangan kiri Keng Hang tertangkis oleh tangan Chuo Wi In yang melesat dari dalam Muka wanita itu merah sekali dan pandang matanya menyinarkan maut ketika dia saling bertatapan dengan Keng Hang Cia Keng Hang Kembalikan pusaka-pusaka itu jeritnya, setelah itu dia menangis saking marah dan bencinya Keng Hang tertawa, lantas bersedakap seperti hendak melindungi pusaka-pusaka yang sudah dapat dia rampas kembali dan kini dia semiunyikan di dalam baju yang longgar itu Enak saja, susah payah aku mencari Engkau asyik menjadi pengantin, maka lengah Salahmu sendiri Kau, pencuri laknat Kusah, engkau sendiri mencurinya dari aku, dan sekarang aku mencurinya kembali Adil, bukan? Bangsat pedang merah di tangan Chuo Wi In menyambar, akan tetapi Keng Hang sudah mengelak Keringgak pensil putih di tangan Chong San yang menangkis pedang itu Iblis betina, sekarang nyawamu harus kuambil bentak pemuda ini Chong San masih hendak menyerang lagi, akan tetapi Keng Hang memegang pundaknya dan mendorongnya keras sekali sehingga tubuh pemuda murid Siao Lim Pai terlempar Mari kita pergi, yap tuaku Tetapi, nanti bicara Sekarang lari Keng Hang juga sudah meloncat Kemudian sekali lagi dia mendorong dengan tenaga sepenuhnya hingga tubuh Chong San seperti dilontarkan keluar dari gedung itu Diikuti bayangan Keng Hang Berhenti, Keng Hang manusia keparat Chuo Wi In mengejar Eh 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 ha ha, murid Siao Lim Pai, bocah Bopeng, tunggu, mari kita mengadu kepandayan Coba kalian kalahkan Tiantese melomu si jembel dan kedua orang saudaranya juga mengejar keluar Kalau mereka tidak mau, engkau saja, nona pengantin Engkau pun cukup liai teriak pula si jembel dari belakang Chuo Wi Im Chuo Wi Im sudah menyambitkan jarum-jarum merahnya ke arah punggung Keng Hang Akan tetapi Keng Hang mengulurkan tangan dan dari samping dia menangkap jarum-jarum itu Kemudian sambil tertawa dia berseru Lian Chi Seng Jin, ku titipkan nyawamu kepadamu Ini untuk peringatan, terimalah Tangan Keng Hang bergerak dan jarum-jarum merah itu menyambar laksana sinar-sinar merah ke arah Chuo Wi Im Tiga orang kakek iblis dan ke arah Lian Chi Seng Jin Dengan mudah Chuo Wi Im dan ketiga orang kakek iblis mengelak Akan tetapi Lian Chi Seng Jin memaki marah karena daun telinganya ditembus sebatang jarum merah istrinya Chuo Wi Im kembali meloncat hendak mengejar Akan tetapi tiba-tiba di belakangnya terdengar suara Jangan pergi semua Layani dulu kami beberapa jurus, nona pengantin Chuo Wi Im terkejut karena ada angin menyambar dari belakang Cepat dia mengelak sambil memutar tubuh dan ternyata ketiga orang Tiantese Mlomo sudah menyerangnya dan memaksanya untuk menguji kepandainya Apakah kalian gila Chuo Wi Im memaki dengan mendongkol sekali? Ia cepat mengelebatkan pedang merahnya Demikian hebat sambaran pedangnya hingga tiga orang kakek iblis itu terpaksa meloncat ke belakang Ketika Chuo Wi Im menoleh ternyata bayangan Keng Hang dan Chong San telah lenyap Pintu depan penuh dengan para tamu yang kacau balau lari ke sana kemari Chuo Wi Im marah bukan main, dan karena yang menghalanginya adalah Tiantese Mlomo Maka sambil mengeluarkan teriakan melengking nyaring dia segera menerjang tiga orang kakek itu dengan pedangnya Aduh, ganas teriak si kakek jembel Kiamsut yang hebat si sasatrawan juga berseru sambil mengelak Bukan main seru pula orang ketiga yang berpakaian tosu Chuo Wi Im tidak peduli lagi, kemarahannya memuncak dan ia menerjang tiga orang itu kalang kabut Tiga orang kakek itu mula-mula hanya mengelak ke sana kemari, menganggap Chuo Wi Im main-main dan ingin menguji kepandayan Akan tetapi pedang itu semakin ganas, bahkan dibarengi dengan pukulan-pukulan tangan kiri yang mengandung sinkang sangat kuat Mereka terkejut dan mencabut pedang masing-masing yang tersembunyi di balik jubah mereka Terang-terang-terang Bunga api berhamburan dan tiga orang kakek itu terdorong mundur sampai tiga langkah sedangkan Chuo Wi Im hanya mundur selangkah Tiga orang kakek iblis tua itu benar-benar kaget dan kagum bukan main Akan tetapi mereka menjadi makin gembira Bagi mereka ini, semakin tangguh lawan, makin mengembirakan, maka mereka sudah bergerak maju pula Tahan teriak Lianci Seng Jin Harap berhenti teriak pula Sianti Seng Jin Tidak perlu bertanding antara teman sendiri Ucapan ini keluar dari mulut laiban Mereka semua, golongan tamu-tamu kehormatan Sudah tiba di situ dan melerai Cui Im serta ketiga orang kakek iblis itu Tiga orang kakek iblis itu mundur dan si kakek jembel memuji sambil mengacungkan jempolnya Engkau hebat, nona pengantin Aku si tua benar-benar kagum sekali Cui Im cemberut, akan tetapi diam-diam dia pun berpikir bahwa dia tadi hanya mengejar sendirian Dia tidak akan mampu memenangkan kenghong Kalau saja tiga orang kakek iblis itu tidak seperti anak kecil dan suka membantunya Agaknya mereka berempat masih ada harapan untuk merampas pusaka-pusaka itu kembali Pusaka-pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong Tadinya semua disimpan di dalam kamarnya dan kini semuanya lenyap dicuri kenghong Gemas bukan main hatinya Mari kita kembali dan mari kita rundingkan bersama untuk menghadapi musuh-musuh itu Karena tanpa direncanakan, akan sukar menghadapi mereka yang lihai Kenghong itu memang seorang pengacau besar dan Sudahlah Cui Im memotong ucapan calon suaminya Aku suka menjadi istrimu sebab mengharapkan kalian semua dengan teman-teman kalian akan membantuku menghadapi kenghong Dan aku berjanji akan membantu kalian membalas dendam kalian Akan tetapi siapa kira, kalian adalah manusia-manusia tolol sehingga begitu kenghong tiba Semua barangku sudah digondolnya Kalian bodoh dan tolol, terutama Tiantai Samelomo ini setelah berkata demikian Cui Im mencengkeram pakaian pengantin yang dipakainya Beret, beret Pakaian itu telah direnggut dan dirobek-robeknya Ternyata di sebelah dalamnya dia telah mengenakan pakaian merahnya yang biasa Eh, eh, ha, ha Nyo Chu, eh, ha, halian Chi Senjin berseru kaget dan menghampiri calon istrinya Plak, plak, plak pipinya ditampar oleh Cui Im Kau boleh mencari gadistan yang dulu kau perkosa Setelah berkata demikian, Cui Im melesat pergi dengan cepat sekali Meninggalkan bekas calon suaminya yang melongo Sepasang pipinya merah bekas ditampar dan daun telinganya berdarah karena tertembus jaru merah Untung bahwa dia telah diberi obat yang ditinggalkan Cui Im di kamarnya Kalau tidak dia bisa mati terluka jarum itu Haya, ha, 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 ha Sial dangkalan kakek jebel membanting-banting kaki Lama tidak bertemu tanding Sekarang muncul tiga orang muda sakti dan mereka pergi semua tanpa menguji kami Akan tetapi Lian Chi Seng Jin yang sudah marah dan makin malu, tidak mempedulikannya Dia bahkan lari memasuki rumahnya di mana dia mengeram diri di dalam kamar Ingin dia menangis saking marah dan malunya Kebenciannya pada Keng Hang makin menghebat akan tetapi dia pun teringat akan Tan Hun Bue dan diam-diam-diam bergidik Bagaimana Keng Hang tahu akan perbuatannya itu? Dan dimanakah Tan Hun Bue sekarang? Dia menjadi ngeri jika membayangkan betapa gadis itu akan mendendam sakit hati padanya Sementara itu secara bijaksana Sianti Seng Jin membubarkan testa dengan pernyataan maaf Para tamu tidak terlalu kecewa Meskipun mereka kehilangan barang sumbangan untuk pengantin yang tidak jadi menikah Akan tetapi mereka diberi suguhan pertandingan tingkat tinggi Serta peristiwa-peristiwa lucu dan aneh yang sama sekali tak pernah mereka sangka-sangka Chia Tai Hiap, kenapa engkau melarangku membunuh iblis bertina itu? Chong San menegur Keng Hang setelah mereka melarikan diri selama setengah hari Dan baru berhenti di tepi sungai Hang Sui di sebelah selatan pegunungan Funiusan Keng Hang menarik nafas Hatinya lega bahwa dia sudah berhasil merampas kembali semua pusaka selengkapnya Hari telah menjelang malam dan mereka beristirahat sambil duduk di dekat api ungun yang mereka buat untuk mengusir nyamuk Yap lako, kalau aku tidak memaksa engkau pergi, belum tentu kita akan dapat hidup sampai saat ini Engkau tidak tahu, tiga orang kakek itu adalah Kiante Samelomo yang berkepandayan hebat bukan main Kalau mereka membantu Cui Im, ditambah bantuan para tamu yang agaknya semua berpihak mereka Dan dikeroyok anak buah Funiusan yang seratus orang lebih jumlahnya Mana mungkin kita dapat menang, apalagi dapat keluar dari Funiusan dengan selamat Aku tidak gentar menghadapi kematian di dalam usahaku melaksanakan tugas sebagai murid Siauling Pai Kenghang menghela nafas dan berkata, nada suaranya sedih karena dia teringat akan semua pengalamannya dahulu ketika dikejar-kejar Di mana tokoh-tokoh Siauling Pai juga turut mengejarnya Teringat pula betapa dia pernah bentrok akhir-akhir ini dengan Tian Kek Hwasyo dan Lima Hwasyo Siauling Pai yang hendak membunuh Biaweng Yap laku, di dunia ini kiranya tidak ada orang yang pernah meragukan kegagahan dan kejantanan jago-jago dari Siauling Pai Akan tetapi sesungguhnya, hanya mengandalkan keberanian dan kekerasan saja Selain hidup ini tidak akan menjadi aman, juga seringkali menimbulkan hal-hal yang meruatkan Pernah aku sendiri dikejar-kejar Tian Ti Hwasyo dan Tian Kek Hwasyo tanpa bersalah hanya karena aku adalah murid Sin Jiu Kiamong Pernah pula belum lama ini Nona Siai Biaweng diserang oleh tokoh-tokoh Siauling Pai di bawah pimpinan Tian Kek Hwasyo Hanya karena Nona itu adalah Sumoy dari Ang Kiam Butek BHE Cui Im Padahal antara Nona Siai Biaweng sudah tiada hubungan apapun, berbeda jauh seperti bumi dengan langit Bahkan ibu Nona Siai Biaweng yaitu Lam Hai Sini sendiri telah dibunuh oleh Cui Im Adapun Nona Siai Biaweng hampir saja mati di tangan bekas sucinya Inilah buruknya watak keras dan kaku, hanya mengandalkan asal berani dan benar terus merunduk saja tanpa wawasan dan pertimbangan lagi Wajah pemuda baju hijau yang tampan itu menjadi merah Dia tidak senang mendengar pemuda itu menjela tokoh-tokoh Siauling Pai Akan tetapi karena celaan itu sebenarnya menurut kenyataan dan sama sekali bukan dimaksudkan untuk menghina Dia pun tidak dapat membantah dan berkata Habis, jika menurut pendapatmu bagaimana, Tia Tehiap? Apakah karena kedudukannya yang sedemikian kuatnya itu aku lalu harus lari ketakutan dan melapor kepada suhu di Siauling si bahwa aku tidak sanggup melaksanakan perintah suhu? Kenghang tersenyum sabar, maklum bahwa hati pemuda yang gagah perkasa ini agak tersinggung Bukan begitu, tuaku Tugas dari guru merupakan tugas suci yang harus dilaksanakan dengan taruhan nyawa Akan tetapi kalau tugas itu gagal karena kecerobohan Dan hal itu tentu terjadi kalau kau nekat melawannya Bukankah akan berarti kau menyianyakan dan menggagalkan tugasmu pula? Melawan dengan nekat sampai mati padahal sudah tahu bahwa melawan hanya berarti akan mengantarkan nyawa sendiri sama sekali Bukanlah perbuatan orang gagah, melainkan perbuatan orang bodoh yang nekat Terus terang aku memberitahu padamu, yap laku, bahwa dengan tingkat kepandayanmu yang sekarang, engkau tidak akan sanggup menangkan sui im Ketahuilah, dia sudah mewarisi ilmu-ilmu dalam kitab-kitab pusaka peninggalan guru kusin ciu kiamong dan agaknya tokoh siau limpai yang akan dapat menundukkan dia hanya gurumu sendiri Yap Chong San termenung dan di hatinya dia betul-betul terkejut mendengar ini Memang tadi dia sudah menyaksikan sendiri kelihayan wanita itu, akan tetapi tidak mengira bahwa Keng Hang akan menyatakan seperti itu Dia menjadi bingung dan bertanya, suaranya mengandung penasaran Mohon petunjuk dari Chia Tai Hiap Bagaimanakah saya harus bersikap sekarang? Apakah yang harus saya lakukan? Keng Hang lalu mengeluarkan dua buah kitab yang sudah kuning dan menyerahkannya kepada pemuda itu Yap Chong San menerima dua kitab itu dan begitu melirik ke atas judul yang tertulis di kulit sampul, dia berseru Ah! Kitab Ikiong Ho An Hiap dan Kitab Seng Tsu Cinkeng Bukankah ini dua buah kitab pusaka siau limpai yang dikabarkan hilang? Benar! Itulah dua buah kitab yang dahulu sudah dipinjam oleh Mendiang Guruku, Sin Ziyuki Among Dan yang pernah ku janjikan kepada tokoh-tokoh siau limpai untuk ku cari dan ku kembalikan kepada siau limpai Baru sekarang aku berhasil merampasnya kembali dari Cui Im Nah, dua buah kitab ini ku serahkan kepadamu, Yap Tua Ko, agar kau bawa ke siau limpai, disertai hormat dan permohonan maaf dariku demi nama Mendiang Guruku Walaupun kau tidak berhasil membunuh Cui Im, namun dengan membawa kembali dua buah kitab yang amat penting ini, berarti perjalananmu tidak sia-sia belaka Ada pun untuk membalas dendam kepada Cui Im, sekarang ini percuma Dia tentu tidak lagi berada di Funil San sesudah melihat aku mencarinya, dan engkau pun perlu memperdalam ilmu kepandayanmu untuk menghadapinya ke laktu aku Lebih baik kau ceritakan terus terang semua pemberitawanku tentang kelihayan Ang Kiam Butek kepada suhumu agar beliau dapat pula mempertimbangkan dan mempertinggi tingkat kepandayanmu sebelum engkau ditugaskan lagi untuk menandingi Cui Im Yap Chong San mengangguk-angguk hatinya terharu melihat dua buah kitab itu Dia tahu sebab pernah mendengar penuturan suhunya tentang dua buah kitab pusaka yang hilang di bawah Cui Im, dan selain hal itu merupakan pukulan memalukan bagi siau limpai, juga merupakan kehilangan yang amat besar Sekarang dua buah kitab itu telah diberikan kepadanya, hal yang sama sekali tidak pernah disangkanya Pemuda siau limpai itu cepat menjura dengan hormat sambil berkata, banyak terima kasih, Cia Tai Hiap Bukan hanya atas pengembalian dua buah kitab pusaka siau limpai ini, akan tetapi juga atau nasihat-nasihat Tai Hiap yang kini dapat kulihat dan kurasakan kebenarannya Baiklah, aku akan menghadap suhu, mempersembahkan dua buah kitab ini dan menceritakan keadaan musuh besar itu yang sekarang menjadi amat lihai Tentu dia sudah pula mempelajari ilmu dari kedua buah kitab ini Kenghang menghela nafas panjang Memang benar demikianlah, sebab itu dia menjadi begitu lihai Yap Chong San mengangguk-angguk dan berkata dengan suara tegas Betapapun juga, aku hendak mohon kemurahan hati suhu untuk memberi gemblengan supaya aku dapat memperdalam ilmu sehingga akan mampu menandingi wanita iblis itu Sekali lagi terima kasih, Tai Hiap, dan selamat berpisah sampai jumpa pula Selamat jalan dan berhati-hatilah Dua buah kitab yang kebawa itu kalau saja sampai terlihat tokoh-tokoh Kang Ong tentu akan mendatangkan bahaya dan gengguan hebat Yap Chong San menyimpan dua buah kitab itu di sebelah dalam bajunya dan mengangguk Aku mengerti, Tai Hiap, dan karena dua buah kitab ini merupakan benda-benda pusaka Siao Lim Pai Aku akan melindunginya dengan nyawaku Sekali lagi ia memberi hormat Kemudian tubuh pemuda Siao Lim Pai ini berkelebat cepat dan pergi meninggalkan Kenghang yang memandang kagum Pemuda itu benar-benar tampan dan gagah perkasa Keberaniannya pun luar biasa membuat dia kagum dan suka sekali Setelah Yap Chong San pergi, Kenghang segera membuka bajunya dan mengeluarkan semua benda yang tadi dia rampas atau curi dari kamar pengantin wanita Pusaka-pusaka yang dahulu dilarikan oleh Cui Im dari tempat persembunyian gurunya Sebatang pedang pusaka Hoa San Pai, sepasang golok emas yang gagangnya ditaburi mutiara, yaitu benda pusaka dari Kongtong Pai, sekumpulan benda-benda perhiasan yang dulu oleh Shinjiu Kiamong dirampas dari tangan Tan Piao Su dan istrinya, yaitu benda-benda kepunyaan pembesar yang dikawalnya, juga sebuah kitab kuno dari Gobi Pai yang dia rampas dari tangan Gobi Cip Kwei Karena memang kitab ini dari Gobi Pai dicuri oleh tujuh iblis Gobi itu Selain benda-benda dan pusaka milik orang atau partai lain, disana terdapat pula tujuh buah kitab peninggalan Shinjiu Kiamong yang ditulis oleh pendekar sakti itu sendiri Dan sekantung penuh berisi potongan emas dan puluhan butir permata yang amat indah dan mahal harganya, entah milik siapa Hem, benda-benda inilah di antara semua benda yang menimbulkan keributan di dunia Kang O, yang membuat gurunya dulu dimusuhi oleh banyak orang Kang O, dan yang kini menjadi tugasnya untuk dia kembalikan kepada pemiliknya yang berhak Pertama-tama ia harus mengembalikan pohiam, pedang pusaka, dari Hoa San Pai seperti yang pernah diajanjikan kepada tokoh-tokoh Hoa San Pai Sambil tersenyum puas Kang Hang memandang benda-benda pusaka yang terletak di depan kakinya itu Tiba-tiba saja, secepat kilat ia menyambar benda-benda itu dan beberapa detik kemudian benda-benda pusaka itu sudah lenyap tersembunyi di dalam saku-saku bajunya sebelah dalam Sedangkan tubuhnya sudah melompat dan membalik Sungguhpun dia tadi sudah bergerak cepat sekali menyimpan semua benda itu ketika mendengar suara mencurigakan di sebelah belakang Namun Kang Hang maklum bahwa dia masih belum cukup cepat untuk menyembunyikan dari metel Tiga orang kakek yang tahu-tahu sudah berada di situ dan berdiri memandangnya Mereka itu bukan lain adalah Tiantai Sama Lomo Tiga orang kakek ini sebetulnya adalah tiga orang yang usianya amat tinggi, kurang lebih seratus tahun Di antara datuk-datuk golongan tua seperti Butek Su Kwe yang kini tinggal tiga orang Yaitu Ang Bin Kwe Ibo, Pak San Kwe Iong sercepat Jiyusian Ong Mereka inilah yang paling tua Semenjak dulu mereka dikalahkan oleh Shinji Yuki Yamong Sudah puluhan tahun tiga orang iblis tua ini mengundurkan diri Bertapa dan tidak lagi mencampuri urusan dunia Karena mereka telah berjanji dan bertaruh dengan Shinji Yuki Yamong Bahwa pihak yang kalah akan mengundurkan diri dan tidak akan muncul lagi di dunia Kang O Mereka itu bersembunyi dan bertapa di antara puncak-puncak di pegunungan Himalaya Selain untuk memenuhi janji, juga untuk menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu yang tinggi Agar supaya kelap jika perlu mereka akan dapat menebus kekalahan mereka dari Shinji Yuki Yamong Akan tetapi, mereka lalu mendengar bahwa Shinji Yuki Yamong telah meninggal dunia di puncak Kunlun San Yaitu Lembah Kiam Kok San Berita ini menghirangkan hati mereka karena mereka kini terbebas dari janji karena kalah bertaruh Juga mengecewakan karena tidak ada kesempatan lagi untuk menebus kekalahan Tetapi, ketika tiga orang iblis tua ini menuruni pegunungan Himalaya dan memasuki dunia ramai lagi Mereka jadi kehilangan gairah Melihat tokoh-tokoh besar yang boleh dijadikan saingan sudah tidak ada, mereka menjadi jemuh Pula, karena usia mereka yang sudah tua membuat mereka tidak bersemangat lagi untuk bermusuhan dan menimbulkan ribut Dan nafsu-nafsu jasmani mereka sudah mulai lemah Maka ketiga orang ini hanya mencurahkan kesenangan dalam melakukan tibu melawan orang-orang pandai Akan tetapi mereka tidak mau sembarangan turun tangan mencoba kepandayan orang kalau tidak merasa yakin betul bahwa lawannya cukup berharga untuk mereka tandingi Watak tiga orang yang sudah terlampau tua ini seperti kembali menjadi kanak-kanak Ketika lewat difuniusan dan mendengar tentang Sanchu dari gunung itu yang kabarnya lihai, mereka pun mampir Akan tetapi setelah bertemu dan mendapat kenyataan bahwa Sanchu dan Suhengnya itu hanyalah tokoh-tokoh Kunlun Pai tingkat tiga atau empat saja Mereka memandang rendah dan hanya mau menerima persahabatan Lianci Sengjin dan Sianti Sengjin Setelah dua orang yang dapat mengenal orang sakti itu menerima mereka bertiga sebagai tamu-tamu kehormatan Apalagi pada waktu Tianti Semlomo melihat calon istri Sanchu itu Mereka menjadi terheran-heran karena dapat menduga bahwa calon pengantin wanita ini adalah seorang wanita muda yang memiliki kepandayan yang mungkin tidak akan mengecewakan untuk diajak tibu Mereka diperlakukan sebagai tamu-tamu terhormat sampai tiba saat pesta pernikahan Dimana ketiga kakek tua renta ini bertemu dengan jago muda Siaulim Pai Yap Chong San dan pendekar muda yang memiliki kepandayan hebat Tia Keng Hong Ketika Cui In yang marah-marah dan kecewa sekali pergi meninggalkan Funi Yusan Tiga orang kakek itu pun cepat-cepat menggunakan kepandayan mereka untuk mengejar Akan tetapi mereka kehilangan jejak Cui In sehingga mereka itu, terutama sekali orang tertua yang berpakaian jembel, membanting-banting kaki dengan gemas dan kecewa Mereka masih merasa penasaran dan belum puas kalau belum menguji kepandayan wanita muda yang sudah berani menggunakan nama julukan butek Tanpa tanding, setelah mereka kecewa tidak dapat mengadu ilmu dengan dua orang pemuda lihai itu Tiga orang itu memang kakak beradik seperguruan Yang tertua adalah si kakek jembel itu yang mempunyai watak ugal-ugalan dan suka berkelakar Dahulu dia berjuluk Kai Ong Lomo, Iblis Ketua Raja Pengemis, maka sampai sekarang pun pakaiannya seperti seorang jembel gelandangan Orang kedua adalah Bun Ong Lomo, Iblis Ketua Raja Sastrawan, yang berwata angkuh dan menganggap diri sendiri yang paling pandai, baik mengenai ilmu sastra maupun ilmu silat Pakaiannya pun sampai sekarang seperti pakaian seorang sastrawan Ada pun orang ketiga dahulu berjuluk Tian Chu Lomo, seorang penganut Chu Kau yang fanatik Mereka ini setelah tua selalu berkumpul maka terkenal dengan julukan Tian Te Sem Lomo, tiga iblis tua bumi langit Oleh karena penasaran, tiga orang kakek itu melanjutkan pengejaran mereka Akan tetapi mereka salah mengambil jalan, bukan Chuo Wi In yang mereka temui, melainkan Keng Hong Sejenak mereka terkejut Akan tetapi hati mereka girang sekali Sekarang mereka malah bertemu dengan pemuda yang merupakan lawan angkiam butek Keng Hong maklum bahwa tiga orang kakek ini amat liai, dan biarpun dia tidak gentar Akan tetapi tidak ingin menanam bibit permusuhan baru dengan tokoh-tokoh datuk hitam ini Maka dia cepat mengangkat kedua tangan Akan memberi hormat dan berkata, ah ternyata Sam Willow Chiampo yang datang Saya kagum sekali dengan kepandaian Sam Willow Chiampo dan perkenankan saya yang muda menyatakan hormat dan kagum Sejenak ketiga orang kakek itu saling pandang Si sastrawan hanya tersenyum Si Tosu juga menyeringai akan tetapi si kakek jebel tertawa bergelap Hahaha Engkau ini orang muda sungguh mempunyai banyak bakat Bakatmu yang pertama, engkau tampan sopan santun dan pandai ilmu silap Dan bakatmu kedua engkau pandai bermulut manis Dan bakatmu ketiga engkau pandai menjadi pencuri Hahaha Lo Chiampoal, saya bukan pencuri kenghang membantah Hahaha Dia bukan pencuri katanya Hahaha Orang muda, apakah engkau mengira kami tiga orang kakek sudah pikun dan lamur? Engkau mencuri benda-benda berharga dari dalam kamar mempelai wanita Mencuri pusaka-pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong Engkau masih tak mau mengaku? Kami tadi sempat mengenal pedang pusaka Hoa San Pai dan sepasang golok emas Kong Tong Pai Bahkan kami sudah lama tahu bahwa benda-benda pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong itu disimpan Kiamong oleh si mempelai wanita Hahaha Dan sekarang kami akan mengambilnya darimu Kenghang mengangguk-angguk Di mana-mana, tokoh kaum sesat ini sama saja Tidak lain hanyalah orang-orang yang diperhamba nafsu menginginkan benda lain orang Meskipun sudah setua mereka itu Semwilo Chiampual, kalau sudah tahu mengapa tidak mendahului saya mencurinya dari kamar mempelai? Bocah lancang, tutup mulutmu mendadak kakek berpakaian sastrawan Bun Ong Lomo membentak sambil melangkah maju Dua matanya mendelik dan kepalanya dikedikan ke belakang, dadanya membusung Kau lihat baik-baik, siapakah kami? Lancang mulutmu menuduh kami pencuri Apakah kau sangka kami ini hanyalah golongan maling-maling kecil seperti engkau yang secara pengecut mengambil barang milik orang lain di luar taunya si pemilik? Puluhan tahun lamanya, kalau kami menghendaki sesuatu, kami ambil saja, dan pemiliknya yang melihat di depan hidungnya akan dapat berbuat apakah? Kenghang terkejut Benar-benar aneh kakek sastrawan ini Marah disangka maling, akan tetapi dengan bangga mengaku bahwa bila menghendaki barang, mereka mengambilnya begitu saja dari depan hidung pemiliknya alias merampok Maaf, saya tidak menuduh Semwilo Chiampual, tetapi hanya penasaran Semwi menuduh saya pencuri Memang saya mengambil benda-benda itu dari kamar mempelai wanita, akan tetapi saya hanya mengambil barang yang menjadi hak saya karena 5-6 tahun yang lalu barang-barang itu dicuri oleh BHE Cui Im dari tangan saya Nah-nah, tambah satu lagi bakatmu, bakat membohong Barang itu adalah peninggalan Sin Ciu Kiamong, bagaimana kau bisa mengatakan berhak atas pusaka itu? Kenghang tidak perlu menyembunyikan keadaan dirinya lagi Memang berhak, karena Sin Ciu Kiamong adalah guruku Sian Cai Engkau murid mendiang Sin Ciu Kiamong Sekarang kakek Tosu itu bertanya sambil merangkap kedua tangan penuh keheranan Benar, lo Chiampual Fu Wah Gurunya maling besar, muridnya pun maling kecil Si sastrawan mengejek, mukanya membayangkan hati yang muak Akan tetapi kakek jembel berjingkrak sambil bertepuk-tepuk tangan Hahaha, lucunya, hahaha, lucunya Sia Cun Hang hidup lagi Hahaha, persis sekali Sin Ciu Kiamong Sia Cun Hang hidup lagi di dalam diri muridnya Sama-sama tampan dengan sepasang netu yang geni dan tentu akan dapat menjatuhkan hati setiap orang wanita Dengan lidah yang pandai bergoyang, pandai berbicara dengan sikap lemah lembut dan halus Pandai menanam tebu di bibir dan pandai membujuk layu Ditambah lagi pandai mencuri dan membohong Hahaha, lucunya Bocah, siapa namamu si sastrawan bertanya Nama saya Sia Keng Hong, lo Siam Pua Sia Keng Hong Hahaha, pakai huruf Hang pula, sama dengan gurunya, Sia Cun Hang Wah-wah, huruf Hang yang dipakai guru dan murid ini entah berarti apa Kalau Hang lebah, pantas karena memang Sia Cun Hang seperti seekor lebah yang suka sekali mengejar bunga untuk dihisap madunya sampai habis kemudian ditinggalkan begitu saja Kalau Hang, burung Hang, memang tepat karena guru dan murid ini sama-sama tampan dan angkuh seperti burung Hang yang pandai berlagak Kalau Hang angin, tentulah hangin pusuk Alias kentut kakek jebel menyambung ucapan kakek sastrawan sambil tertawa-tawa Pandai bicara namun kosong dan hanya membohong atau menipu Apa bedanya dengan kentut? Keng Hong merasa panas juga perutnya mendengar gurunya yang sudah mati diejek dan dipermainkan namanya Maka dia cepat berkata, Siam Wilo Ciam Pua Kapankah guruku membohong dan menipu Siam Wili? Menuduh orang tanpa bukti berarti fitnah dan fitnah hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa pengecut dan curang serta berwatak hina Siam Chai, engkau memang membohong atau menipu apabila mengatakan bahwa kau berhak atas benda-benda pusaka itu Tia Keng Hong, kini si kakek Tosu mencela baik engkau maupun Sin Jiu Kiamong Sia Chun Hang tidak berhak atas benda-benda pusaka itu Saya membenarkan akan hal itu, Loh Ciam Pua Memang tidak berhak memiliki, akan tetapi berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan kemudian mengembalikan semua pusaka ini kepada pemiliknya masing-masing untuk menebus kesalahan yang dulu dilakukan oleh mendiang suhu terhadap mereka Wah-wah-wah, tidak benar Jika kau mengembalikan pusaka-pusaka itu, apakah jenazah gurumu tidak akan berbalik di dalam kuburnya? Apakah arwahnya tak akan turun mencari dan mencekikmu? Dia susah payah merampas dan mencuri, engkau menjadi muridnya malah hendak mengembalikan pusaka-pusaka itu Benar-benar murid yang putau, tak berbakti Hem, apa pendapat Loh Ciam Pua sebagai seorang sastrawan tentang hau? Kebakitan Keng Hong bertanya dengan rasa penasaran kepada kakek sastrawan yang memakinya sebagai putau, yang lebih rendah daripada kalau dimaki penjahat Seorang penjahat sekalipun, kalau masih mempunyai kebaktian, akan mudah dimaafkan kejahatannya Sebaliknya seorang putau dianggap manusia serendah-rendahnya dan tidak akan dipercaya oleh siapapun juga Hahaha, bocah yang baru lahir kemarin sore seperti engkau hendak berdebat tentang hau dengan aku bun Ong Lomo mengecek, mengabi terhadap negara, itulah hau Kalau sebaliknya daripada itu adalah putau Hanya sebegitu, Loh Ciam Pua, alangkah dangkal dan sederhananya Dan memang tidak mengherankan, segala sesuatu di dunia ini tergantung manusianya Sehingga pelajaran dan filsafat mengenai hidup dan segala likalikunya sekalipun ditaksirkan menurut selera dan kebenaran masing-masing Loh Ciam Pua, saya tak peduli disebut putau atau tidak Akan tetapi bagi saya, yang penting adalah kebenaran Biarpun perbuatan itu dilakukan oleh musuh guru atau orang tua saya Kalau perbuatan itu saya anggap benar, tidak akan saya tentang Sebaliknya kalau ada perbuatan yang dilakukan guru saya itu saya anggap tidak benar Tentu takkan saya turut dan malah akan saya tentang Menentang perbuatan keliru dari orang tua atau guru kuanggap bukan sikap yang putau Loh Ciam Pua, karena yang ditentang bukanlah orangnya tetapi perbuatannya Guru yang melakukan perbuatan tidak benar Sama halnya dengan tersesat jalan memasuki rawa berlumpur Bila muridnya membenarkan kesesatannya Sama saja dengan si murid mendorong punggung gurunya dari belakang Sehingga si guru menjadi semakin jauh tersesat ke dalam lumpur Inikah yang Loh Ciam Pua anggap sebagai hal? Merah wajah kakek sastrawan itu Bocah secia, engkau manusia yang sombong dan besar kepala Mari kita berdebat tentang Hahaha, perlu apa melayani dia berdebat? Engkau akan kalah, suteh, seperti juga dulu ketika berdebat dengan si Echun Hong Memang bocah ini agaknya telah dilatih dan mewarisi kepandayan Sin Ciu Kiam Hong dalam soal berdebat dan bersilat lidah si jembel memotong Dan meloncat ke depan, menghadapi Teng Hong, memandang penuh selidik dengan Wajah berseri-seri kemudian berkata, Tia Keng Hong, kami tiga orang tua sudah bosan untuk merampok Bosan untuk bermusuhan namun makin gemar untuk mengadu ilmu Dahulu, puluhan tahun yang lalu sebelum engkau dapat menangkis, entah masih menjadi apa Kami pernah bertanding mengadu ilmu dengan Sin Ciu Kiam Hong dan disertai taruhan Kami kalah dan kami memenuhi janji dalam taruhan itu Sekarang kami bertemu muridnya Kebetulan sekali Kami mengulangi peristiwa puluhan tahun yang lalu dan kami menantangmu untuk menguji kepandayan sambil bertaruh Saya tidak berniat mengadu ilmu dengan Samui, juga saya bukan seorang penjudi yang biasa bertaruhan Itu tandanya engkau pengecut, engkau takut dan engkau sama sekali tidak menghargai kesenangan orang yang sudah menjadi gurumu Jika betul sedemikian rendahnya engkau memandang gurumu, biarpun kami pernah dikalahkan hingga terpaksa menyembunyikan diri sampai puluhan tahun Biarlah hari ini kami mewakili gurumu untuk menghajarmu dan mengirimu ke akhirat supaya disana gurumu sendiri akan dapat memberi hukuman kepadamu Suara si kakek jebel kini berubah, tidak ramah dan ugal-ugalan seperti tadi, melainkan serius sekali dan senyumnya lenyap dari wajahnya Penghang terkejut sekali dan merasa bahwa kalau dia menolak terus, tentu akan terjadi ribut dan dia pun mulai dapat menangkap maksud dari tiga orang kakek ini tentang sikap gurunya yang agaknya mereka kenal baik di waktu mudanya Baiklah, jika Samui mendesak, saya menerima tantangan Samui untuk mengadu ilmu Tentang taruhan itu, apakah yang Samui maksudkan? Saya belum pernah bertaruhan, maka tidak mengerti Berseri kembali wajah si kakek jembel Bagus, bagus Nah, begitu baru murid baik namanya Kita melakukan pibu, mengadu ilmu silat Kalau engkau kalah, pusaka-pusaka yang kau curi dari mempelai wanita tadi harus kau serahkan kepada kami Hem, ternyata pada dasarnya Samui memang menginginkan pusaka-pusaka ini Penghang berkata dengan suara mengejek dan mencela Daripada harus memakai jalan berputaran dan sungkan-sungkan Mengapa tidak terang-terangan merampas saja dari saya kalau bisa? Wah, alangkah sombongnya monyet cilik ini si kakek sastrawan menuding Tia Keng Hong simpanlah lidahmu yang tajam berbisa itu Akan tetapi Kai Ong Lomo tertawa bergelak Tia Keng Hong, kami kakek-kakek tua rentah sama sekali tidak menginginkan pusaka-pusaka itu Segala macam pedang dan golok, segala macam emas intan, segala macam kitab-kitab lapuk Bagi kami untuk apakah? Kami tidak perlu menggunakan pedang dan golok Kami tak butuh harta benda Dan kami pun tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari ilmu-ilmu baru Engkau benar-benar tolol Kami mempertaruhkan pusaka-pusaka itu agar kalau engkau kalah Engkau dapat mengembeleng diri lagi dan mencari kami untuk mendapatkan kembali pusaka-pusaka itu Bukankah ini baik sekali untukmu? Atau engkau lebih suka kalau kami mempertaruhkan kepalamu atau nyawamu? Keng Hong baru sadar dan diam-diam dia memuji tiga orang kakek ini Dengan taruhan pusaka, memang kalau dia yang kalah Kelab kakek itu akan dapat terus menikmati pibu dengannya yang tentu akan menggembeleng diri sampai dapat mengatasi kakek-kakek itu Mengingat ini, dia harus mengalahkan Samuel Lomo ini Maka dia menjawab Maafkan dugaan saya yang ternyata keliru Baiklah, saya menerima tantangan Samuel untuk berpibu dengan taruhan pusaka-pusaka ini Akan tetapi, Samuel Luchampua adalah tiga orang tokoh besar yang namanya sudah menjulang tinggi ke langit selama puluhan tahun Sedangkan saya hanyalah orang yang baru saja berkecimpung di dunia persilatan Bukankah amat janggal dan lucu, juga amat tidak adil dan akan menjadi bahan tertawaan orang gagah di seluruh dunia Apabila tiga orang tokoh besar dan tua seperti Sam Wee mengeroyok seorang hijau seperti saya? Tusukan kata-kata yang dilakukan Keng Hong ini benar-benar mengenai sasaran Tiga orang kakek itu menjadi merah mukanya, saling pandang, kemudian si kakek sastrawan membentak Tia Keng Hong, engkau memang sombong Apakah kau kira kami perlu maju bertiga hanya untuk menandingi seorang bocah macam yang kau? Diam-diam Keng Hong menjadi girang Walaupun mereka itu masing-masing merupakan lawan yang berat Akan tetapi kalau maju seorang demi seorang, agaknya dia akan dapat mengimbangi mereka Kalau maju bertiga, benar-benar sangat berbahaya Cepat dia lalu mengeluarkan semua benda pusaka yang tadi dia periksa Dan dia letakkan di atas sapu tangan yang dia bentangkan di atas tanah Nah, inilah taruhannya Kalau aku Tia Keng Hong, murid Shinjiu Kiamong, sampai kalah bertanding melawan salah seorang di antara Samui Biarlah untuk sementara pusaka ini ku titipkan pada Samui hingga aku mengambilnya kembali dengan mengalahkan Samui Akan tetapi kalau sekarang ini tidak ada seorang pun dari Samui dapat mengalahkan aku Pusaka itu akan ku bawa pergi dan Samui tidak akan mengangguku lagi Baik, baik Biarlah Pinton mencobamu lebih dahulu Kata kakek yang berpakaian dan bersikap seperti pendeta Silakan, locian pual Keng Hong meloncat ke belakang dan bersiap-siap Melihat kakek tua renta berpakaian pendeta ini tidak mengeluarkan senjata Keng Hong juga akan menghadapinya dengan tangan kosong Diam-diam dia bersikap waspada dan memandang penuh perhatian Dahulu dia sudah membaca tulisan-tulisan suhunya tentang inti dari ilmu-ilmu silat tinggi hampir seluruh partai persilatan dan pelbagai aliran Pengertian tentang silat dan dasar ilmu-ilmu silat ini sangat penting Karena kalau dia sudah mengenal dasar ilmu silat lawan Tentu akan lebih mudah menghadapi dan mengatasinya Tia Keng Hong, jagalah serangan pintu kakek tua renta berpakaian Tentu itu berkata dan tiba-tiba saja tubuhnya membuat gerakan menyerang dari bawah Tubuh kakek itu merendah seperti orang berjongkok Akan tetapi kedua kakinya bergerak cepat sekali dan tangan kirinya yang menyambar ke atas menuju ke pusar Keng Hong mendorong hawa yang amat panas dan angin yang menyambar itu mengeluarkan bunyi mengui Keng Hong cepat menggerakkan kakinya mengelak ke kiri dan ketika secara aneh sekali tubuh yang memasang kuda-kuda jongkok itu telah mengejar lakannya dengan pukulan susulan tangan kanan Keng Hong terkejut dan melompat mundur untuk menghindar Akan tetapi kembali dengan tubuh masih berjongkok Kakek itu tiba-tiba juga meloncat Posisi kedua kakinya masih ditekuk rendah Begitu tubuh kakek itu hingga pada tanah di depan Keng Hong Kaki kirinya mencuat lantas menendang ke depan Dan seperti juga ukulannya Tendangan ini mengandung tenaga simpang yang amat kuat Disusul dengan dorongan-dorongan kedua tangan bertubi-tubi yang memaksa Keng Hong menggunakan ginkangnya untuk berloncatan ke sana kemari dalam keadaan terbesar Ia masih bingung karena dia tidak mengerti dasar ilmu silat kakek ini Amat aneh gerakan itu Seperti seekor ular merayap kadang-kadang menggeliat Lalu menyerang dari samping bagai ular menyabatkan ekornya Ada kalanya meluncur ke depan seperti ular menyerang dengan giginya Karena kedudukan tubuh kakek yang selalu bergerak di bawah itu Membuat Keng Hong agak sulit untuk membalas serangan lawan Apalagi karena serangan-serangan Tiantai Samelomo ini sama sekali tak boleh disamakan dengan penyerangan lawan-lawan biasa Setiap serangan Tiantai Samelomo ini mengandung tenaga Sinkang yang amat kuat dan yang hanya dapat dihadapi dengan pengerahan tenaga Sinkang pula Karena kalau tidak, baru angin pukulannya saja sudah cukup merobohkan lawan Terima kasih telah menonton!